Selamat malam pemirsa, dari sudut istana ini saya mencatat Sebelum Presiden Jokowi berangkat ke Eropa minggu lalu Presiden menyatakan Para kartinilah yang mencerahkan kita Para kartinilah yang mencerdaskan kita Para kartinilah yang memandu kita Untuk menyongsong masa depan yang lebih baik Habis gelap, terbitlah terang Itulah cita-cita kartini untuk perempuan Indonesia Kini, banyak perempuan Indonesia Telah menjadi kartini-kartini pembangunan Sri Kandi-Sri Kandi pembangunan Salah satu Sri Kandi itu adalah Menko PMK Puan Maharani Di pundak Imento ini Kerja dan beban berat untuk bangsa diletakkan Mencerdaskan kehidupan bangsa Meningkatkan kesejahteraan umum Dan membangun kebudayaan yang berkepribadian Itulah tugas dan tanggung jawab Ibu Puan Maharani Untuk bidang sosial Ibu Puan dibantu sepenuhnya Ditopang sepenuhnya Oleh Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa Para pemirsa Seluruh kerja besar untuk bangsa itu Mencerdaskan kehidupan bangsa Meningkatkan kesejahteraan umum Dan membangun kebudayaan yang berkepribadian Adalah bentuk dari praksis Bahwa berpolitik dalam rangka bernegara Dan bernegara untuk kesejahteraan rakyat Dan kebahagiaan seluruh bangsa Indonesia Para pemirsa dari sudut istana Herjina dan Bungkus Nantau Silahkan Baik, saya tadi terima kasih Sitar Diri Nakit Tim Komunikasi Presiden Selamat malam Pemirsa TVRI dan juga Bapak Ibu Hadirin di studio Malam hari ini Kembali kami persembahkan Sudut Istana Sebuah program yang tidak hanya Menghadirkan perbincangan Bersama dengan narasumber Yang ini mereka menyampaikan pesan dari istana Tapi juga kami hadirkan Cerita-cerita menarik Di balik belusukan Presiden Jokowi Seperti yang tadi dikisahkan oleh Sitar Diri Nakit Tim Komunikasi Presiden Dalam tirai acara tadi Saya Hidna Soerdi Dan juga Dr. Kusnanto Anggoro Mas Kusnanto Ya, malam hari ini Tema yang kita angkat adalah Serikandi Membangun Ini terkait dengan peringatan hari kartini Yang akan jatuh pada besok Tahun 21 April Dalam pandangan Mas Kusnanto Seperti apakah potret Perempuan Indonesia saat ini? Saya kira sudah jauh lebih baik Saya kira ya Dibanding katakan beberapa tahun yang lalu Dan ini tentu merupakan bagian dari sebuah perjalanan panjang Dan dugaan saya atau harapan saya Kemudian-mudian akan menjadi semakin baik Tapi saya sendiri yakin bahwa Seperti tadi dikatakan oleh rekan saya Soekarni Negit Kantini Atau perempuan pada penicipnya adalah seorang remandu Saya masih ingat betul salah satu kisah episode Di dalam Baratayuda Kalau seandainya Serikandi tidak melancarkan Ruda Dali Saya tidak yakin kalau Arjuna kemudian bisa memancarkan Sarutoma Yang pada akhirnya kemudian merupakan salah satu bagian episode penting Untuk mencapai sebuah katakanlah kemenangan Atau tujuan sejarah Nantinya peran mempunyai peran penting Sangat penting Nanti kita akan berdiskusi banyak Kita akan gali lebih jauh Untuk itu malam hari ini sudah ada dua orang narasumber yang telah kami undang Dan langsung saja kita undang yang pertama Ibu Puan Maharani Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Silahkan Ibu Selamat malam Ibu, terima kasih sudah hadir Beliau ini sejak muda sudah aktif di dunia politik Sejak tahun 1986 ya, 15 tahun Bukan 1986, 1996 Dan sekarang menjadi Menteri di Kabinet Kerja Presiden Ibu, sekali lagi terima kasih sudah hadir Ini terkait dengan peringatan hari Kartini Bagaimana sebaiknya kita memaknai perjuangan Kartini? Ya, apa yang menjadi pemikiran Kartini adalah bagaimana kemudian perempuan-perempuan Indonesia Khususnya itu bisa menjadi perempuan yang maju Kemudian berpendidikan dan tentu saja bisa membawa bangsa ini menjadi lebih sejahtera Karena itu apa yang menjadi pemikiran Kartini pada masanya Tentu saja pada masa kini itu terus harus kita lanjutkan Harus kita teruskan dengan mengikuti zaman dan dengan mengikuti era perempuan-perempuan hari ini Kalau kita lihat hari ini perempuan-perempuan Indonesia itu sudah banyak sekali Yang kemudian berkecimpung di bidangnya masing-masing Dan punya potensi yang sangat besar dalam membawa bangsa ini menjadi lebih baik Tapi mungkin kendati demikian, mungkin masih ada cita-cita dari Kartini yang belum tercapai Masih harus diperjuangkan untuk beberapa Memang ini menjadi PR bukan hanya karena pemikiran Kartini Tapi memang menjadi PR seluruh perempuan Indonesia, wanita-wanita Indonesia Bagaimana kita kemudian sebagai perempuan bisa berperan tanpa melupakan kodratnya di posisi kita masing-masing Dan salah satu hal yang kemudian menjadi kendala adalah pendidikan Bagaimana kemudian pendidikan ini memang bisa didikmati oleh perempuan-perempuan Indonesia Sesuai dengan haknya mereka Tanpa kemudian ada perbedaan mindset atau pola pikir Cara berpikir dengan juga perbedaan budaya yang saat ini memang masih menjadi kendala dari perempuan-perempuan Indonesia Saya kemudian jadi tertarik bahwa ternyata pendidikan yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini itu Saat ini juga sebagian masih belum bisa didikmati oleh sebagian perempuan Indonesia Dan di sisi lain juga masih ada kasus kerasa misalnya yang juga menimpa perempuan Mungkin ada tanggapan Ibu terkait? Berkaitan masalah kekerasan pada perempuan juga pada anak-anak Yang biasanya itu kekerasan anak itu adalah anak perempuan Ke sebagian besar Tentu saja itu disebabkan salah satunya adalah rendahnya pendidikan dari para perempuan Atau para ibu Atau kemudian kesempatan dari anak-anak ini untuk kemudian belajar Kemudian yang membuat mereka juga kemudian sepertinya tidak bisa membela dirinya adalah lingkungannya Lingkungannya itu tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa Mereka mendidikasikan dirinya atau membuktikan dirinya sebagai anak perempuan Mereka itu punya kesempatan yang sama dengan anak laki-laki Atau kemudian diberikan ruang yang lebih luas Sehingga mereka memang bisa berperan Atau kemudian bisa menjadi perempuan yang tangguh Paling tidak untuk dirinya, kemudian keluarga dan lingkungannya Jadi membuat saya salah satu hal yang paling penting yang harus kita berikan kesempatan adalah anak perempuan Perempuan diberi kesempatan untuk mempunyai pendidikan yang sama dengan yang lain Sehingga akan ada banyak serikan-serikan yang membangun seperti Ibu Puan misalnya Ya karena kebetulan Ibu Puan ini kan juga seorang Menteri Koordinator Dan banyak membawahi kementerian lain Pembangunan manusia dan budaya Dan menurut saya saya seorang political scientist Ibu Puan yang menilai bahwa Kalau kita lihat rencana strategis Renstra sampai tahun 2019 Maka Renstra Menteri Koordinator Bidang Pembangunan ini termasuk yang menurut saya paling Dalam tanda petik paling layak untuk Bukan Paling menarik dari beberapa segi Misalnya yang pertama kalau kita kaitkan dengan Katakanlah program pemerintahan Presiden Jokowi Ada nawacintanya Dan sebenarnya juga ada Trisakti Kalau tidak salah di dalam Renstra itu ada 8 kali Trisakti disebut Ada 20 kali kata nawacintanya disebut Dan itu tidak saya temukan di beberapa menko yang lain Terus terang jadi ini saya kira menarik Dan yang berada di bawahnya karena ada Menteri Kesehatan Menteri Agama, Menteri Sosial Menteri Pendidikan Kemudian Risetik, Teknologi dan sebagainya itu ya Olahraga Ini kan kaitan dengan sesuatu Pembangunan manusia Indonesia seutupu Sesuatu yang menurut saya luar biasa Fundamennya kita bisa saja berbicara dalam kontak revolusi mental dan sebagainya Tapi itu tugas berat sekali itu kayaknya Ya kalau mau dikatakan berat ini berat Tapi namun saya meyakini dengan Apa namanya gotong royong yang bisa kita lakukan Bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa Bukan hanya pemerintah Tapi juga seluruh elemen bangsa Bahwa saya meyakini bahwa suatu saat bangsa ini akan kembali menjadi bangsa yang besar Disegani dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain Dan bagaimana caranya adalah Dengan revolusi mental yang saat ini memang ditugaskan oleh Bapak Presiden Kepada Menko EPM Karena ini kan namanya juga gerakan nasional revolusi mental Itu harusnya Ya sebabnya skalanya besar Revolusi mentalnya pertama kali disampaikan oleh Bung Karno pada tahun 1957 Kemudian Pak Jokowi menyatakan akan melakukan gerakan nasional revolusi mental setelah beliau dilantik menjadi presiden Program pada tahun ini adalah program bagaimana kemudian reformasi birokrasi itu bisa memberikan pelayanan yang baik Kemudian Indonesia menjadi lebih tertib Indonesia menjadi lebih bersih Indonesia bisa melayani masyarakat Itu mindset itu tentu saja kita harus lakukan dengan implementasi Dengan secara satu gerakan secara nasional Dilakukan terus-menerus dan dilakukan secara berkotong royong Contoh simpelnya adalah tidak usah kita bicara yang luas Tapi bagaimana kemudian kita harus bisa mengantri Misalnya Jadi jangan serobot budaya mengantri Disiplin Jangan kalau mau melakukan sesuatu itu jadi nyerobot atau kemudian tidak tertib Kemudian membuang sampah pada tempatnya Itu bisa menciptakan budaya bersih Kemudian bagaimana kita melayani Melayani itu jangan kemudian sebagai pemimpin itu Kita harus nunggu orang untuk datang ke kita Tapi kita harus datang kepada mereka untuk memberikan pelayanan Hal itulah yang kemudian salah satu implementasi dari gerakan nasional revolusi mental Yang memang sekarang secara terus-menerus harus dilakukan bersama-sama secara berkotong royong Tadi juga ada hal yang disampaikan oleh Cak Sukadiri Nakit Misalnya bahwa banyak beban berat yang kemudian disandarkan pada pundak ibu menteri kita yang saat ini Dan dari sekian banyak masalah yang berat yang terjadi di negara ini atau di bangsa ini Apa ibu masalah terberatnya? Bagaimana kita kemudian bisa lebih mensejahterakan masyarakat Memang kementerian yang saya koordinir oleh MNK PMK itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat Salah satunya adalah memberikan bagaimana pelayanan kesehatan bisa diterima oleh masyarakat menjadi lebih baik Kemudian bagaimana pendidikan itu bisa diterima oleh masyarakat Juga di program kementerian sosial bagaimana kemudian penyandang disabilitas Kemudian ibu lansia itu bisa memberikan pelayanan dari negara Kemudian juga anak-anak terlantar itu kemudian bisa direhab Diberikan pendidikan informal atau formal Kemudian dikembalikan lagi menjadi anak Indonesia yang memang sesuai dengan haknya Jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat inilah yang menjadi salah satu hal yang berat Dalam membangun bangsa ini yang memang insya Allah secara perlahan Namun insya Allah pasti bisa kemudian terus-menerus dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi Baik, nanti akan kita sambung kembali Kita akan kaitkan kemudian bagaimana kira-kira perempuan bisa berperan Sejauh apa untuk mengatasi masalah tersebut Kita jeda terlebih dahulu ibu dan juga mas Kusnanto Dan sudah kami akan kembali tetaplah bersama kami di sudut istana Putri sejati Putri Indonesia Haru namanya Putri sejati Putri Indonesia Putri sejati Putri Indonesia Haru namanya Ya terima kasih Anda kembali bersama kami di sudut istana Dan kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Ibu Puan Maharani Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mas Kusnanto tadi Ya kita bisa berdiskusi soal itu Karena menurut saya sebenarnya kan Sepanjang sejarah kita itu peran perempuan di Indonesia itu besar Di dalam catatan sejarah kita bisa melihat seorang-orang seperti misalnya Kemalah Hayati, Junyadin, ayo gitu ya Kemudian masa kemerdekaan kita tahu seperti Misalnya Maria Walanda Maramis dan seterusnya sampai sekarang Dan dalam beberapa tahun terakhir saya kira itu lumayan pesat Ditinggalkan dari segi katakanlah partisipasi politik Di dalam pendidikan dan sebagainya Di dalam program Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Karena ada 13 agendah Satu di antaranya itu ya Yang sebenarnya sudah cukup berinci Kira-kira bagaimana harapan Ibu Menko Tentang peningkatan peran perempuan Ya, saya berharap bahwa ke depannya ini Peranan perempuan-perempuan Indonesia ke depannya itu Akan diberikan kesempatan yang lebih luas Bahwa mereka ini sebenarnya sudah mempunyai potensi, kredibilitas, dan integritas yang baik Untuk ikut berperan dalam membangun bangsa Banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia yang kemudian hari-hari ini kita lihat Memang kemudian menonjol di bidangnya masing-masing Dan kemudian bisa memberikan kontribusi yang luas Tapi memang tidak mudah untuk kemudian memberikan kesempatan itu kepada semua perempuan Indonesia Bahkan kalau kemudian kita kasih kesempatan juga Kadang-kadang terus serang saja Banyak juga kemudian yang tidak bisa kemudian memaksimalkan kapasitasnya Kapasitas dan kesempatan itu Sehingga mereka memang bisa memberikan satu kinerja yang baik Untuk membuktikan bahwa kami ini memang bisa Dan saya berharap bahwa ke depannya ini memang perempuan-perempuan Indonesia itu memang bisa bersatu Untuk kemudian mewujudkan satu tujuan Indonesia bersama-sama Seperti waktu yang ya kalau kita bicara hari Kartini Apa yang dilakukan oleh seorang Kartini Kemudian memberikan inspirasi dan semangat Serta kontribusi yang besar Sehingga perempuan-perempuan Indonesia sekarang bisa berperan lebih daripada sebelumnya Dan ini memang harus dilakukan bersama-sama Jadi kalau memang ada satu perempuan yang menonjol Mereka itu kemudian harus memberikan kesempatan kepada perempuan yang lain Untuk memberikan kontribusi kepada bangsa Dan kemudian perempuan yang diberikan kesempatan itu Memang harus menunjukkan bahwa saya bisa bukan hanya karena saya perempuan Karena saya mampu Ya itu yang paling penting untuk dilakukan Dan kalau dikaitkan dengan semua program kementerian Saya yakin bahwa pemerintahan hari ini Sudah memberikan kesempatan yang sangat luas Itu dibuktikan oleh Pak Presiden Dengan memberikan kesempatan kepada delapan perempuan Untuk bisa masuk dalam kabinetnya Termasuk salah satu persentase terbesar Semajang kabinet di Indonesia Itu saya kira yang 8 dan 34 Dan kementerian yang dipimpin oleh Ibu ini Juga mengkoordinasi banyak kementerian yang peranannya penting Misal diantaranya kementerian pendidikan dan kementerian kesehatan Dan kalau kita bicara mengenai pendidikan dan kesehatan Mas Kusantung mungkin rasanya kita jadi teringat dengan program Kartu Indonesia Pintar Dan Kartu Indonesia Sehat Bagaimana itu progresnya? Alhamdulillah pada tahun 2016 ini pemerintah akan menambah 6 juta penerima Kartu Indonesia Sehat Kalau tahun lalu ada 86 juta sekarang menjadi 92 juta Artinya ada penambahan 6 juta orang yang kemudian berhak untuk menjadi peserta Kartu Indonesia Sehat Kalau Kartu Indonesia Pintar akan diberikan kepada 17 juta murid sekolah Dari SD, SMP, SMA, dan juga SMK dan sekolah agama Dan itu buat kami itu adalah suatu hal yang kami harapkan Memang itu akan bermanfaat buat anak-anak Indonesia Sehingga mereka bisa bersekolah kemudian mendapatkan kesempatan untuk bisa menimba ilmu Sehingga paling tidak mereka itu bisa menjadi anak Indonesia yang lulus hingga SMA atau SMK Karena pendidikan itu adalah salah satu hal yang penting untuk dilakukan di Indonesia ini Sehingga memang SDM-SDM rakyat Indonesia ini memang kemudian bisa berkompetisi Bukan hanya di Indonesia tapi juga diakui oleh dunia luar Dengan begitu banyaknya jumlah yang ingin disasar gitu ya Bu Ya ada 92 juta tadi misalnya Lalu pasti distribusinya juga akan berat ya Apa Bu wilayah yang terberat atau mungkin kendala yang terberat dalam pendistribusiannya? Terus secara jujur saya harus sampaikan bahwa hal yang paling berat dalam melakukan distribusi Kartu Indonesia Pintar Atau Kartu Indonesia Sehat adalah masalah validasi data Jadi kami berharap bahwa data yang akurat yang saat ini sedang kami lakukan terus validasi dan verifalinya Itu akan membuat memang kartu-kartu ini memang tepat sasaran untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk bisa menerima manfaat dari pemerintah Hal itu yang kemudian harus dilakukan secara sinergi dan terkoordinir dengan baik diantara semua kementeri yang sehingga memang tepat sasaran Sehingga penerima manfaat memang bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya Dan kami juga berharap bahwa yang menerima pun akan memanfaatkannya itu dengan baik Karena memang kalau kemudian terjadi ketidakakuratan data atau kemudian tidak termanfaatkan dengan baik Kamu akan segera mengklarifikasi untuk kemudian men-stop atau kemudian memberikan manfaat itu kepada yang lain Jadi ini yang memang kemudian hal terberat kalau distribusi diantara provinsi dan kabupaten kota Kami juga sudah berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah yang ada Insya Allah tidak ada masalah selama kemudian akurasi dari data itu memang akurat Jadi memang evaluasi kemudian perbaikan juga terus dilakukan yang punya Kita lakukan secara terkoordinir dan tersinergi Tadi Mas Kusmata disinggung misalnya bahwa ternyata juga tidak mudah untuk melakukan distribusi itu Dan ternyata juga dalam melaksanakan tugasnya Ibu Menteri ini melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar bayangan kita gitu Misalnya ternyata ibu turun langsung ke lapangan Masuk ke hutan gitu ya bu ya Itu ibu apa nggak merasa takut mungkin Atau misalnya sih juga pernah melihat ada berita atau membaca berita ketika itu ibu sedang berkunjung ke sebuah sekolah dasar Dan ibu kemudian melakukan sikat gigi bersama dengan anak-anak SD di sekolah tersebut Sikat gigi itu sih berarti kan sebenarnya kegiatan yang privatnya dilakukan hari-hari di rumah Tapi ibu tidak malu untuk melakukannya bersama dengan anak-anak Apa yang harus begitu bu? Ya karena pada saat itu kalau nggak salah kejadiannya itu di Jawa Barat Di salah satu sekolah SD di Bandung Yang kemudian saya minta mereka berapa kali sikat gigi? Satu ke dua kali pagi dan sebelum tidur Bagaimana cara melakukannya? Ada yang buka mulutnya setengah-setengah malu akhirnya saya bilang yaudah ayo kita rame-rame sikat gigi Itu sepulangnya spontanitas aja Juga begitu pada saat di Jawa Tengah saya datang ke sekolah anak-anak paut Apalagi anak-anak paut ini lebih susah Jadi waktu saya doketin ada yang nangis, ada yang nggak mau pegang sikat gigi, ada yang nggak mau pegang airnya Ya itu jadi sambil nyanyi-nyanyi saya juga tegang itu Karena anak-anaknya paling nangis ngeliat saya Namun kemudian rame-rame akhirnya kita ayo buka mulutnya, buka mulut masukin gosok giginya Kasih odolnya, ayo kumur-kumur Akhirnya semuanya baru senang ya namanya anak-anak ya harusnya itu mau nggak mau Jadi ternyata Menko PMK ini juga harus bisa berperan sebagai guru ya Terus yang untuk masuk ke hutan itu dalam rangka apa ya? Waktu itu kebetulan saya ikut Pak Presiden kunjungan kerja Atau berusukan ke Kalimantan Tengah di Pulau Pisang ya Dan pada saat itu Presiden sudah duluan berjalan ke pemadaman lahan gambut yang ada di sana Dan secara spontan waktu setengah jalan Presiden kemudian menengok ke belakang dan memanggil saya Jadi saya harus mengejar Presiden itu di titian kayu yang hanya sepotong di lahan gambut lari Karena saya merasa nggak enak kalau kemudian Presiden harus menunggu saya Dan disitu pas saya lari itu kebetulan ada Cak Ardi dan yang lain-lain Mereka semua melihat dari jauh sampai khawatir jalan-jalan nanti Bu Menko bisa jatuh Karena saya memang lari di titian kayu Jadi Bu Menko yang lari itu biasa-biasa aja Sementara yang lihat udah deg-degan Tapi ibu nanti jatuh gitu ya Terus hari ini tadi 60 pisang Itu hubungannya dengan pisang-pisang yang disajikan disitu Iya betul jadi rupanya nih Ibu ini suka kuliner ya Atau gimana karena hari ini kita dibawakan sajian Ada pisang terus ada damar tabak Sayangnya tapi nggak nyampe di media kosnya Jadi cuma ada di meja Bapak Ibu Audiensnya ada disini Emang ibu hobi kuliner atau jalan-jalan emang suka terjun ke dapur? Kebetulan saya hobi kuliner Dalam artian saya kalau datang ke satu daerah Saya berusaha untuk mencoba mencicipi kehasan makanan tradisional yang ada di daerah tersebut Jadi saya Supaya saya mengerti dan paham apa saja disana kehasannya Ada yang ikan, ada yang apa namanya buah atau apa Saya coba Jadi kesempatan sesingkat apapun saya bilang Saya cuma mau makan makanan yang menjadi kehasan dari daerah tersebut Sehingga kita tahu apa namanya Sekaligus supaya menyelami kebudayaan Ya kebudayaan dan ternyata makanan itu mempengaruhi budaya dari setiap daerah Sebenarnya bukan hanya itu saja Karena kebetulan saya kemarin baca semalam Ada sebuah buku menarik yang judulnya adalah Culinary Nationalism Itu sebuah cerita di Trinidad Nah ini tadi kan disebutan terlain Hanya mau menikmati masakan-masakan atau makanan yang lokal Jadi ini sifatnya kan luar biasa sebenarnya Jadi ada unsur politiknya saya kira Sengaja atau tidak sengaja Ya buat saya makanan ini sengaja atau tidak Sengaja memang ada unsur politik ya Karena memang salah satu cara mencairkan satu komunikasi itu adalah Dengan duduk bersama menikmati kehasan dari satu makanan tradisional yang ada di sana Dan itu merupakan satu kehormatan dari setiap daerah Untuk menyajikan makanan-makanan yang kemudian menjadi Apa namanya makanan unggulan dari setiap daerah Jadi buat saya khususnya buat saya Dan saya rasa banyak juga masyarakat yang sama mungkin seperti saya Akan mengakui bahwa keunggulan dari satu daerah itu juga bisa ditampilkan dari cita rasa makanan yang ada di daerah tersebut Strategi untuk bisa melepur seluruh pihak itu melalui kuliner Dan ini terakhir untuk menutup perbincangan kita Ibu terkait dengan masih peringatan hari kartu ini Tiga kata Ibu untuk mewakili perempuan Indonesia Harus kuat, berkarakter, dan tentu saja punya integritas Kuat, berkarakter, dan punya integritas Baik Ibu, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami Dan juga bergabung bersama kami di sini, di sudut istana Satu perbincangan, senang sekali itu sudah hadir Dan nanti kapan-kapan bisa berkesempatan untuk berkenan Dan kembali kita akan ke Cak Soekardi Renakit, tim komunikasi Presiden Cak Kardi ada cerita menarik apalagi dari balik berusukan Presiden? Ini ada yang menarik di balik berusukan Presiden di 31 Oktober 2015 Para pemirsa, setiap kali ikut kunjungan Presiden ke daerah Saya selalu membuat catatan kecil di balik berusukan Presiden Ini catatan saya tanggal 31 Oktober 2015 Aduh, saya dakdikduk melihat Menko Puan Maharani Berjalan cepat mengejar Presiden Jokowi Dan beberapa menteri yang sudah di tengah lahan Yang habis terbakar di pulang pisau Palangkaraya ketika itu Saya begitu khawatir, karena jalan setapak itu memang penuh kayu Dan saya khawatir kalau Ibu Menko jatuh karena tersandung atau terpeleset Bahkan beberapa bapak-bapak yang sekitar saya tanya Pak, itu Bu Menko ya? Iya Pak, itu Bu Puan ya? Iya Mereka mungkin merasakan yang sama dengan saya Khawatir kalau Bu Menko tersandung dan jatuh Alhamdulillah Akhirnya bisa menyusul Presiden sampai di tengah lahan yang terbakar itu Setelah selesai melihat situasi di lahan yang terbakar Presiden dan beberapa menteri Embung dan tanah sekat Langsung menyerbu ke Presiden dan para menteri Untuk foto selfie Seperti biasa Presiden melayaninya dengan ramah Lalu tiba-tiba Salah satu dari mereka berjalan Cepat menghampiri saya dan berkata Pak, dalam bahasa Jawa Kalau foto kali Pak Jokowi Pak S2 Oh nge Iya Saya salaman Pak Waduh Pak berkah Saya hanya tersenyum melihat Bapak itu Lalu Bapak itu bergegas meninggalkan saya Seseorang yang di dekat saya tiba-tiba berkata Ron, tanganmu jombok cuci Ron, tanganmu jangan kamu cuci Katanya Entah namanya si Ron atau Kiron itu berkata Iya Saya hanya tersenyum melihat itu Sambil geleng-geleng kepala Para pemirsa Dari sudut istana ini Dari sudut rumah para pemirsa Dan dari sudut tanah air Jangan pernah lelah mencintai Indonesia Jangan lelah mencintai Indonesia